Hoax itu kan corong masuknya itu di media sosial itu Maka ketika kita terbiasa dengan media sosial Keseharian kita itu banyak dihabiskan di media sosial Saya kira itu menjadi sebuah keuntungan Maka saya kira itu yang membuat mereka semakin paham Untuk bagaimana menyikapi hoax Bagaimana kita itu memberi pembatasan terhadap hoax itu Saya kira yang perlu kita lakukan pertama itu adalah Selain bahwa ada rumus ABC yang seperti yang Sebagaimana umumnya kita tahu itu Sumber dari berita itu Sumber dari informasi tersebut itu perlu kita cek Ini sumbernya kredibel atau tidak Bahwa anak muda itu sering membaca itu tidak secara keseluruhan Jadi cuma dicek judulnya doang Ketika judulnya dirasa relate Langsung di share Padahal kan berita secara keseluruhannya kan Dia belum baca Lalu dia belum amati kembali Hai Tribuner Hai Tribuner Selamat datang kembali di Cakap Sana Cakap Sini Bersama saya Jenis Eptimeri Mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik Seputar anak muda dan hoax bersama Kak Aprianus Deval Deriano Bagu Tak kenal maka tak sayang Maka silahkan Kak Apri untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Oke Halo Tribuners Saya Apri Saya adalah relevan Komunikasi Mavindo Universitas Katolik Widya Mandala Saya kira itu yang perlu diperkenalkan ya Nah Terkait topik kita hari ini nih Kak Anak muda dan hoax Kira-kira bagaimana sih seharusnya sikap anak muda Untuk menyikapi hoax di era modern kali ini Oke Ini topik yang memang menarik sekali ya Kita berbicara soal anak muda dan hoax Sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana anak muda menyikapi hoax Saya kira tidak jauh berbeda Karena apa? Karena hoax itu kan oleh kalangan atau oleh generasi manapun Baik itu milenial, zilinial ataupun oleh generasi-generasi terlalu Saya kira itu tidak ditanggapi secara berbeda Artinya tidak ditanggapi selain bahwa hoax adalah salah satu momok Atau salah satu hal yang pada kondisi tertentu itu bisa sangat berbahaya Sehingga bagaimana anak muda seharusnya menyikapi hoax Ya saya kira sebagaimana lazimnya Maksudnya itu kalau misalkan hoax itu ditanggapi atau perlu ditangkis Ya maka anak muda juga kurang lebih melakukan hal yang seperti itu Bahwa untuk menghindari berbagai problem-problem yang terjadi akibat hoax Maka hoax perlu dihindari Ya sebagaimana yang dilakukan oleh generasi-generasi lain Jadi sekiranya tidak ada sesuatu yang khusus Di anak muda itu menanggapi secara khusus itu hoax Seperti apa sekiranya tidak Karena memang hoax ini memang suatu masalah Suatu problem yang perlu disikapi Oke kira-kira begitu Oke berarti untuk hoax sendiri kan memang menjadi masalah untuk semua orang Iya benar Nah tapi kan aku yakin nih generasi muda itu lebih pasti merasa dirinya Karena mereka lebih paham tentang teknologi Tentang dunia saat ini gimana gitu Nah itu kan menjadi sebuah kelebihan bagi generasi muda saat ini Ketika mereka lebih paham teknologi Iya benar sekali ya Memang anak muda yang kesehariannya tidak bisa dilepaskan dari aktivitasnya itu di media sosial Itu menjadi di satu sisi itu salah satu keuntungan yang sangat besar Artinya apa? Artinya ketika keseharian mereka itu banyak dihabiskan di media sosial Berselancar di media sosial Maka tentu saja mereka bisa dengan sangat mudah membedakan mana hoax Mana yang bukan hoax Mana berita yang sebenarnya Nah hoax itu kan corong masuknya itu di media sosial itu Maka ketika kita terbiasa dengan media sosial Keseharian kita itu banyak dihabiskan di media sosial Saya kira itu menjadi sebuah keuntungan Nah bukan berarti bahwa hal tersebut membuat anak muda itu secara berbeda Dan menikapi hoax Saya kira tidak seperti itu Oke berarti untuk cara menikapinya memang kurang lebih sama Iya kurang lebih sama Cuma generasi muda memang lebih memiliki kelebihan di bidang Karena memang mereka lebih mengerti dan mengenal Iya benar sekali Akhirnya mungkin jadi lebih mudah untuk membedakan mana yang hoax Mana yang bukan hoax Iya kurang lebih seperti itu Sehingga mereka itu kan paham lah bagaimana ketika mereka itu menghabiskan banyak waktu di media sosial Dengan dinamika yang terjadi di media sosial itu Maka saya kira itu yang membuat mereka semakin paham Untuk bagaimana menyikapi hoax Bagaimana kita itu memberi pembatasan terhadap hoax itu Kurang lebih begitu Oke Nah aku mau tanya nih Kak Kalau misalkan sebuah hoax yang beredar itu di media sosial Bagaimana sih kita sebagai anak muda mengetahui dengan cepat Oh ini tuh termasuk hoax bukan berita Apa sih yang membedakan sebuah berita dengan hoax Oh iya Kalau terkait itu saya kira itu banyak hal Banyak sekali hal-hal yang membedakan Suatu berita itu apakah berita palsu Apakah itu hoax Atau apakah itu berita yang sebenarnya Nah saya kira Salah satu hal yang perlu dilakukan itu kita perlu tahu Sumber dari Berita tersebut Maksudnya itu begini Kalau misalkan ada sebuah berita Nah kita kan dalam posisi tidak tahu Ini berita palsu atau ini hoax ini Mohon maafkan saya ini berita palsu atau ini berita yang sebenarnya Nah saya kira yang perlu kita lakukan pertama itu adalah Selain bahwa ada rumus ABC yang seperti yang Sebagaimana umumnya kita tahu itu Sumber dari berita itu Sumber dari informasi tersebut itu perlu kita cek Ini sumbernya kredibel atau tidak Nah kalau misalkan sumbernya itu tidak jelas Apalagi kalau Tidak termasuk dalam media mainstream Maka kita perlu Artinya kita perlu selidiki lebih dalam lagi lah Sebelum kita itu memutuskan untuk share Sebelum kita memutuskan untuk Membagikan informasi tersebut ke orang lain Jadi yang pertama itu Kita cek dulu sumbernya Karena apa? Karena Hoax ini kan kalau kita tidak selidiki secara baik Maka dampaknya akan parah Artinya apa? Ketika kita menyebarkannya itu Maka kita juga akan jadi penyebar hoax Sehingga cek dulu setelah dicek diselidiki Pokoknya singkatnya itu verifikasi dan falsifikasi itu Sangat penting lah saya kira Tahan jari kita untuk sebar Cek dulu sebelum kita sebarkan Ya kurang lebih begitu sih Oke berarti sebelum kita share Harus diri sendiri harus yakin Bahwa berita itu benar Baru untuk membagikan berita tersebut ya Kak Iya benar Nah tadi kan Kak Apri ini sempat mention Ada rumus ABC Mungkin nih teman-teman masih ada yang asing Tentang rumus ABC itu apa Boleh dong dijelaskan sedikit Kak Oke terkait rumus ABC ya ABC itu sebenarnya akronim Atau kepentingan dari amati, baca, dan cek Nah hoax itu kan biasanya dibuat Diproduksi itu dengan menunggangi emosi Persisnya anak muda ini kan Apa ya orang bilang gampang bad mood lah Jadi moodnya itu cepat berubah Nah ketika mood ini dimanfaatkan untuk Atau dijadikan sebagai tunggangan untuk hoax Maka itu saya kira sesuatu yang sangat berbahaya Karena apa ketika anak muda itu merasa relate Maka dia akan share Tanpa dia mengamati, membaca, dan mengecek kembali Nah ketika kita mendapatkan sebuah informasi Jauh lebih baik kita mengamati dulu informasi tersebut Setelah kita mengamatinya Kemudian kita baca Baca di sini itu bukan baca judulnya saja Artinya baca beritanya secara keseluruhan Pahami seperti apa Baru kemudian itu dicek kembali Setelah dibaca itu dicek kembali Dan setelah dicek kembali Barulah kita memutuskan oh memang ini berita yang sebenarnya Ini bukan hoax, ini bukan berita palsu Oke silahkan Kalau memang memutuskan untuk di-share ya silahkan Dan kalau memang tidak ya Tidak boleh di-share Maksudnya tergantung ke pribadi dari kita yang baca Itu sih terkait abis itu tadi Amati, baca secara keseluruhan Lalu cek kembali sebelum kita share Oke berarti sebagai pembaca juga Itu harus bersifat objektif gitu ya kak Karena ketika merasa Oh berita ini sesuai nih sama dengan apa yang saya mau dengar Mereka lebih cepat untuk termakan dengan berita tersebut Iya Padahal bukan berarti berita tersebut selalu benar Benar, benar Hoax itu kan seperti yang saya singgung tadi Bahwa dia itu sering dibuat, diproduksi Dengan memanfaatkan emosi dari pembacanya, sasarannya Nah Kebiasaan anak muda kan Saya kira ini bukan suatu Ini bukan suatu rahasia umum ya Bahwa anak muda itu sering Membaca itu tidak secara keseluruhan Jadi cuma di-check judulnya doang Ketika judulnya dirasa relate Langsung di-share Padahal kan berita secara keseluruhannya kan Dia belum baca, lalu dia belum amati kembali Nah Langkah baiknya kita itu Sebelum share itu tadi Kita cek lagi, baca secara keseluruhan Hindari kebiasaan membaca judulnya saja Karena di judul itu sebenarnya Ada pemilihan diksi Atau istilahnya itu Sudah digoreng sedemikian rupa Yang dibuat sedemikian rupa juga Memanfaatkan emosi dari si pembaca Sehingga ketika kita bacanya Bacanya cuma setengah-setengah Bacanya cuma judul saja Maka yang terjadi adalah Kita akan menjadi orang yang Sangat mudah terpapar oleh Berita palsu seperti itu Oke Nah kalau misalkan Hoax sendiri Kira-kira Hoax seputar apa Yang akan Dengan cepat Untuk Beredar di kalangan anak muda itu sendiri Sama seperti yang tadi saya katakan di awal Bahwa Sebenarnya hoax itu kan Bukan problem yang Maksudnya menyasar golongan tertentu Artinya Kalau misalkan yang terjadi di kalangan Zilenial Hoaxnya tentang A Maka saya kira itu juga terjadi di Generasi-generasi lain Artinya itu Hoax itu kan ketika dia masuk ke media sosial Maka yang menggunakan media sosial itu Siapapun itu Pasti akan Mengonsumsi hoax itu Jadi apakah dia terpapar Atau Dan sebagainya Tapi ketika kita berbicara tentang Tadi itu Hoax apa yang Paling banyak tersebar Di anak muda Saya kira Saya tidak punya data Untuk mengungkapkan bahwa Hoaxnya itu ini Hoaxnya itu ini Tetapi bahwa Ketika Hoax itu masuk lewat Corong umum Media sosial Maka itu pasti Sasarannya juga umum Jadi bukan ke anak muda saja Bukan ke ini saja Bahwa ada hoax tertentu Yang menyasar anak muda Ya ada Tapi saya kira Tidak ada data Yang saya miliki Untuk mengungkapkan Bahwa satu hoax itu Ini menyasar anak muda Oke Jawaban saya seperti itu Oke baik Nah kalau misalkan Dikatakan bahwa Tidak ada hoax tertentu Yang spesifik Bisa menyasar ke anak muda Iya Nah Ketika Seorang anak muda Tidak sengaja nih Ngeshare hoax Nah apa sih yang harus Ia lakukan Ketika Setelah ngeshare Dia udah sadar Oh ternyata berita ini Gak benar gitu Terus kira-kira apa sih Hal yang bisa dia lakukan Oke Saya kira itu kembali ke Peribat di tiap orang ya Menurut saya itu Pertanyaan yang sangat Subjektif Artinya apa yang kita lakukan Setelah kita ngeshare Ya Sebenarnya Tidak ada tindakan yang Paling efektif Karena apa Itu yang kita Atau dalam pepahtanya itu kan Ketika nasi sudah jadi bubur itu kan Agak susah untuk Menasihkan kembali Buburnya itu Nah Maka hal yang sangat penting Untuk kita lakukan Itu saya kira Jangan Jangan mudah untuk Termakan Iya Termakan dengan hoax itu Jangan mudah Untuk share-share Berita informasi yang kita dapat Jadi Verifikasi dulu Cek lagi Cek kembali Ini beritanya benar atau tidak Nah karena kalau sudah kita share Terlanjur share Maka Dampaknya agak luas Dan Agak Sangat sukar Untuk kita kontrol kembali Tindakan paling efektif Mungkin Selain kita menghapusnya itu Menghapus Dari Yang kita share itu Ya saya kira Tidak ada lagi Jadi ya menurut saya itu Yang paling efektif Mungkin setelah kita share Dan kita tahu Oh ini salah ini Ya silahkan Di delete lagi Atau di Ya di delete lagi lah Dan mungkin bisa diklarifikasi Ya diklarifikasi bahwa ini tadi Oh ternyata hoax ini Nah seperti itu sih Kurang lebihnya Nah kalau misalkan Dari tadi kita sudah bahas nih Ke teman-teman Kalau misalkan Ada berita itu harus Amati Dibaca dan dicek Dan verifikasi juga Kak Apri sudah berulang kali Mention kalau itu tuh Sangat penting Nah mungkin teman-teman disini tuh Sudah baca Sudah amati Tapi gak tahu Cara pengecekan Untuk sebuah berita yang Lagi beredar itu Apakah ini kredibel atau enggak Nah gimana sih caranya Biar anak muda ini Bisa Mengecek berita tersebut Oh iya Sebenarnya ketika dia melakukan Verifikasi itu Ketika dia mengecek lagi itu Saya kira itu sudah bagian dari Usaha dia itu Untuk memastikan bahwa Beritanya ini benar Jadi ketika dia Sudah melakukan verifikasi Maka dengan sendirinya Dia akan sangat Dengan sendirinya Dia akan tahu Cara-caranya Cara-cara untuk Mengetahui bahwa ini berita benar Atau ini berita yang tidak benar Ini hoax Atau ini bukan hoax Nah Verifikasi itu kan Salah satunya bisa kita lakukan tadi Cek medianya Terus Apa kontennya Cek kontennya Terus Usahakan Untuk membiasakan diri itu Jangan hanya membaca Satu sumber saja Saya kira Media itu kan Bukan hanya satu Kalau kita berbicara soal media Hari ini itu sangat banyak Ada sekian ribu media Nah Kalau misalkan kita mendapat Satu sumber dari media Misalnya Mengatakan Mengatakan bahwa ini Seperti ini Kita perlu verifikasi Kita perlu cek Dan ceknya itu Selain cek sumber medianya Cek juga di media lain Apakah di media lain Benar seperti itu Atau justru Bertentangan dengan apa yang diberitakan Oleh media-media lain Terutama itu media-media mainstream Karena Media-media mainstream itu Peluang untuk menyebarkan hoaxnya itu Sangat sedikit Bahkan tidak pernah Bahkan mereka menjadi Apa ya Media yang ada di garda terdepan Untuk memerangi hoax Karena memang Tanggung jawab sosialnya juga disitu Saya kira Oke baik Nah Tapi karena sekarang kan Perkembangan zaman teknologi itu Udah maju banget Kira-kira Kak Afri ada tau gak ya Kalau misalkan Ada kemajuan teknologi Yang memudahkan Untuk kita tuh Mengecek berita Ini benar apa enggak Jadi kayak emang udah disediakan Oh ini hoax Ini bukan Oke Terkait ini Kebetulan saya salah satu relevan Dari Mavindo Nah Mavindo sendiri itu punya Yang namanya itu Kalimat Sada Mavindo Jadi itu Semacam kontak whatsapp Kalau misalkan kita itu punya kontaknya Saya sendiri lupa kontaknya Tapi ada Kalau misalkan kita itu Agak-agak curiga Dengan kebenaran sebuah berita Maka kita lihat Kata kuncinya disitu Katakanlah ada berita Memberitakan tentang A Nah kita baca Setelah kita baca Kita kok kurang percaya Ini beritanya benar atau Atau justru berita palsu ini Maka kita Ambil keywordnya Kata kuncinya Kirim ke Kalimat Sada Chat di Yang di Kalimat Sada Mavindo itu Nanti disitu akan muncul semua Disitu akan muncul semua Hasil cek fakta yang dilakukan oleh Tema Mavindo Nah dengan begitu Kita akan semakin dimudahkan Selain bahwa tiap media mainstream Sekarang itu kan punya Yang namanya Cek fakta Jadi tiap Setiap Apa namanya Setiap media itu punya Sebelum mereka itu Menyebarkan Berita atau ketika ada Berita yang dilaporkan Bahwa berita ini Dituruh guys Sebagai berita palsu Maka mereka akan dengan segera melakukannya Nah itu Tiap media itu ada itu Selain tiap media itu juga Ada yang saya bilang tadi Itu ada kalimat Sada Mavindo Itu sangat membantu kita Untuk mengecek Apakah ini berita palsu Atau Berita yang Sebenarnya Begitu Oke jadi Sebagai Anak muda itu Harus lebih skeptis Iya skeptis Harus lebih Apa ya Mengerti dan membaca dengan benar Serta Kembali melakukan Verifikasi terkait Apa yang dilihat Sebelum Meng-share Gitu kan ya kak ya Benar sekali Jadi Kita itu harus Kritis lah istilahnya Jadi Sangat disayangkan Kalau misalkan kita itu Dengan segala kemajuan yang ada Dengan segala Perkembangan teknologi Yang sangat mendukung Kemudian kita menjadi generasi yang Apa yang sangat mudah terpapar hoax Itu kan sangat disayangkan Di ini katanya Generasi yang akrab dengan media sosial Kok mudah terpapar hoax Itu kan Saya kira sesuatu yang Sangat disayangkan Misalkan Yang terjadi dalam kehidupan Anak mudah itu Seperti itu Nah begitu Oke berarti Untuk teman-teman Luar sana Jangan sampai Mau termakan Sama hoax Kalian harus lebih Kritis dan Udah difasilitasi juga Dengan kemajuan teknologi Di permuda Untuk cek fakta Dan mungkin bisa Recheck dari whatsappnya Kalimat sadama vindo Kembali lagi ya Apa dari diri sendiri Harus lebih aware Sama berita-berita Yang diberitakan Supaya Bukan menjadi penyebar hoax Gitu ya teman-teman Iya benar Nah mungkin Kak Apri ada Kata-kata Atau ngejangan gitu Untuk anak muda di luar sana Supaya gak gampang Terpapar dengan hoax Oke Kalau misalkan Kata-kata Atau ngejangan Saya kira Saya bukan orang yang Apa yang Memang Saatnya memberi ngejangan Tidak Tapi bahwa Saya punya Apa ya Istilahnya itu tips Atau Semacam hal Yang harus kita lakukan Prinsip Iya di jaman sekarang Kalau secara pribadi Itu prinsipnya itu begini Saya Saya sendiri Prinsipnya itu begini Segala kemajuan yang gak ada Itu kan mendukung Aktivitas kita Itu kalau kita Memanfaatkan secara benar Jadi segala Teknologi Terobosan-terobosan baru Yang kita alami hari ini Yang akrab dengan kehidupan Kau muda Itu sekiranya Akan sangat lebih efektif Jika kita itu Memanfaatkan Sebagaimana mestinya Sebagaimana mestinya Yang dimaksud disini Itu bukan untuk Menyebarkan hoax Nah Hal itu hanya akan terjadi Artinya Kita hanya akan bisa Memanfaatkan itu Sebagai Sebagaimana mestinya Sebagaimana seharusnya Kalau kita itu punya Daya pikir Kritis yang baik Artinya kita tidak mudah Terprovokasi oleh Hoax-hoax yang Tersebar di media Nah itu sih Kurang lebih Jadilah anak muda yang kritis Anak muda yang Istilahnya itu Tidak mudah terpapar hoax Nah Demikian Kata-katanya Oke terima kasih banyak ya Kak Api Jadi teman-teman Jadi anak muda yang kritis Dan pergunakan teknologi Jangan sampai Di Diperanak oleh teknologi Gitu ya Iya benar Jadi jangan sampai Diperalat oleh alat Karena teknologi itu kan Bagian dari alat Oke Mungkin segitu dulu Topik kita Yang asik banget ya Hari ini Iya oke Oke terima kasih Kak Api Sampai jumpa di Cakap Sana Cakap Sini Berikutnya Sampai jumpa di